Intro Susah dibilang sih, ini hobi yang berpenghasilan sih. Kerja adalah hobi, hobi adalah kerja gitu kan. Action! Ya, secara pengambilan adegan sih udah safety, deker semua udah safety. Cara tabraknya juga udah safety, cuman dari ini aja atau jaraknya. Jadi mengakibatkan mobilnya rada retak, resiko. Kalo kita bikinnya pelan ya agak-agaknya cemen. Kalo terlalu kencang akibatnya seperti ini. Kita beli kaca lagi. Namanya kerja kayak gini kan kerja fisik ya. Yang namanya jatuh-jatuh, biru-biru, bekak ya udah biasa. Setelah urat, terus tulang geser, udah biasa. Tapi kalo sebenernya hape fatal patah, patah sih belum. Kalo bocor udah pernah. Tengah. 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 Aksi. Lep. 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 Bisa dibilang sih ini hobi yang berpenghasilan, sih. Jadi kerja. Kerja adalah hobi, hobi adalah kerja gitu kan. Jadi, bawaannya enjoy, nyaman. Motivasi saya di pekerjaan Stunman ini adalah ibu saya, karena saya kebekerjaan itu untuk keluarga saya. Alhamdulillah Pian sudah bisa berangkat dengan bapaknya umroh. Tadinya ibu juga berangkat juga di Maret, ke April ini, cuman ibu sudah kena sakit di ruang. Alhamdulillah Pian juga membantu-bantu, buat nambahin ongkos. Ibu juga harus sholat, yang tinggal harus sholat. Ibu sih nggak nguluk-nguluk, pengennya dia jadi orang terkenal, terus ibadah juga nggak dilupain. Ibu setelah waduh juga sama orang tua. Ibu setelah waduh juga sama orang tua. Tapi ya diambil juga. Kalau sukanya di Stunman itu kebersamaan, terus juga pengalaman dan ketemu sama orang yang baru, guru-guru yang baru. Kalau saya sih kebanyakan sih jadi Stun itu Stun perempuan ya, Stun cewek. Karena badan saya yang kecil, jadi kebanyakan Stunnya jadi perempuan ganti Stun perempuan. Kayak kemarin tuh film 5 cowok jagoan, tapi filmnya belum tayang saya jadi Stunnya ini, Nirna Zubir. Fungsi dari lem Ibon sendiri, supaya api itu tidak menjalar kemana-mana dan awet juga tentunya. Jadi untuk adegan kebakaran ini, kita menggunakan lem Ibon ini. Ini tuh baju yang bakal nanti untuk adegan kebakar, jadi bajunya tuh harus direntamin air dulu. Maksudnya biar apinya tuh gak nembus ke kulit. Sampai kapan saya bekerja di bidang ini, jadi Stunman, sampai nanti tubuh saya gak bisa bergerak lagi. Lari ya, jangan tiap lari. Lari ya, jangan tiap lari. Peran Stunman ya dibutuhkan penting karena memang dia membutuhkan, karena memang berdasarkan kebutuhan cerita. Aktor jatuh, aktor biasa atau manusia biasa sekali jatuh, itu sudah kesakitan. Kalau Stunman baru membutuhkan tiga kali, empat kali jatuh, baru bisa merasakan itu sakit. Itu kan sebenarnya soal ketahanan tubuh gitu kan. Ketahanan tubuh itu harus dimiliki oleh Stunman lebih daripada si peran utama, peran pemeran kita. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!